Hari pertama PSBB transisi fase kedua DKI Jakarta situasi di stasiun Depok Baru terpantau normal. Calon penumpang KRL mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak aman. Sementara itu PT Kereta Api Indonesia menambah jumlah perjalanan kereta jarak jauh dari wilayah Daop 1 Jakarta mulai hari ini 3 Juli 2020. Hampir 5.500 calon penumpang memandati stasiun Depok Baru sejak pukul 4 hingga 8 pada Jumat pagi. Sekitar 30 petugas gabungan dari PT KCI dan TNI Pori mengatur antrean calon penumpang di pintu masuk, ruang tunggu dan peron. Selama PSBB transisi DKI Jakarta fase kedua, PT KCI tetap mengoperasikan 892 perjalanan KRL setiap hari mulai pukul 4 pagi hingga 9 malam. Pelanggan KRL diimbau tetap menerapkan sejumlah aturan, salah satunya selalu mengenakan masker dan menjaga jarak aman ketika berada di stasiun dan kereta. Jumlah penumpang dibatasi maksimal 74 orang per kereta. Sementara kereta datang setiap 5 menit. Selama PSBB ini sih jadi lebih kayak, karena pemerintah kan juga menyarankan kita untuk physical distancing juga ya mas, untuk social distancing juga. Jadi untuk protokol, karena saya sering naik KRL, saya mengikuti untuk ajaran-ajarannya. Kita sadar diri aja lah untuk melakukan perjalanan ini, kita juga mengikuti protokol kesehatan yang kita mengikuti dari pemerintah. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menambah jumlah perjalanan kereta jarak jauh dari wilayah Daup 1 Jakarta mulai hari ini 3 Juli 2020. Dengan penambahan ini maka ada 5 kereta jarak jauh dari dan menuju Jakarta. Dua rute tambahan adalah Kereta Api Turangga Rute Gambir Surabaya-Gubeng dan Kereta Api Kertajaya Rute Pasar Senen Surabaya-Pasar Turi yang berangkat tiap pukul 2 siang. Dua kereta api jarak jauh ini hanya beroperasi tiap akhir pekan, dari Jumat hingga Minggu selama bulan Juli. Ya meski semakin banyak perjalanan ke jarak jauh yang beroperasi dari area Daup 1 Jakarta, namun sejumlah upaya untuk pencegahan dari penyebaran COVID-19 tetap dilakukan. Dan kami perlu menghimbau bagi para pengguna jasa, untuk yang membawa mungkin anak-anak ataupun bayi, ini diwajibkan untuk menyiapkan Faisal secara mandiri. Para penumpang diharuskan memiliki surat keterangan negatif COVID-19, baik melalui PCR maupun rapid test. Penumpang yang naik dari stasiun Gambir dan Pasar Senen, juga wajib memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh di bawah 37,3, mematuhi protokol kesehatan dan memiliki aplikasi peduli lindungi. Jalan-jalan aja sih sebenarnya, tapi nggak tahu kalau ada persyaratan cek rapidnya, kita belum cendiain. Data dari stasiun Pasar Senen, 22 orang calon penumpang kereta Bengawan dan Tegal Ekspres gagal berangkat karena tidak memiliki hasil tes COVID-19 atau SIKM.